Bisa jadi Sipa disini menurut, bisa jadi Sipa disini Kamu disini kan Sipa? Kamu dimana Sipa? Kamu dimana Sipa? Sipa kamu Assalamualaikum sahabat Gogo Joba masih setia bersama mimin cantik di Tajwit Cinta Kesedihan karena perpisahan masih terus dirasakan oleh Dhafri dan Sipa Ya tentunya mereka masing-masing masih terbayang-bayang kedekatan mereka berdua dan cinta mereka berdua Ya namun disini kita sudah tahu ya bahwa Sipa memang sengaja menghindar dari Dhafri untuk kebaikan bersama Tapi untuk episode hari ini hari Selasa Alhamdulillah adegan mewek-meweknya sudah agak berkurang ya Jadi Dhafri dan Sipa lebih agak tegar sedikit ya Sedikit ya Jadi mereka berdua sama-sama menghabiskan waktu menenangkan diri dengan membaca Al-Quran Nah namanya juga sinetran religi ya Jadi disini mereka sama-sama menenangkan diri dengan membaca Al-Quran Nih Dhafri juga baca Sipa juga baca ya Jadi benar-benar dua pasang ini kompak banget ya Kalau satu lagi baca satunya juga Satu lagi ngelamun satunya juga Kok bisa gitu ya Mungkin ya yang namanya ini ya ikatan batin kali ya Kemudian kita akan kembali ya ke pembahasan Sipa Jadi disini sepertinya Sipa sudah nyaman ya dengan kehidupannya bersama Oki Ya karena kita tahu ya bahwa di rumah tersebut ada Bunda Fero yang selalu menenangkan Sipa Dan ada juga Misha yaitu Caca yang selalu memberi keceriaan pada Sipa Sementara itu si Dhafri ketika berada di rumahnya Dia mendapati suara-suara yang lagi pada berantem ya Mama Nadia dan Pak Rahmat Kemudian disini Dhafri melihat Alina dan dia sangat sedih melihat wajah Alina Dan keadaannya yang sangat memprihatinkan Orang tuanya berantem ya guys Nah disini kemudian muncul rasa-rasa ibah kepada Alina Tapi hanya sekedar rasa ibah ya Bukan rasa cinta Bedakan-bedakan Nah kemudian ada satu rahasia lagi nih yang kemungkinan nanti akan terbongkar ya Tapi ini bukan mengenai Sipa ya Tapi mengenai Misha atau si anak kecil itu Jadi yang anak kecil itu kan dia gak jelas ya Masa lalunya atau siapa bapak ibunya kan gak jelas Nah ditanyalah sama Bunda Fero Siapa deh bapakmu ciri-cirinya gimana gitu kan Nah si Caca ini dia nyeritain tentang keluarganya Dia udah kehilangan foto bapaknya nih Tapi dia ceritain Kalau bapaknya tuh ciri-cirinya kayak gini Begini Begitu Nah kemudian Bunda Fero langsung berpikir loh Kok ciri-cirinya mirip banget sih Sama ini bapaknya si Oki Jangan-jangan Jangan-jangan Nah tentunya nanti bisa jadi Si Caca ini ternyata adiknya Oki Yah ternyata dunia ini sempit banget ya Sempit pit pit Bener juga tuh istilah kata dunia tak selebar daun kelor Aduh duh Nah tentunya makin penasaran kan dengan kisah tajuit cinta yang selanjutnya Jangan lupa untuk terus simak di SCTV Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax